Tim Macan Polresta Jambi menangkap spesialis pembobolan minimarket di kota Jambi. Tidak tanggung-tanggung pelaku yang berhasil ditangkap tersebut telah beraksi di 31 TKP minimarket. Rokanda 33 tahun warga Lorong Tanjung Nangko, Desa Kasang Puda, Kecamatan Gumpeh Ulu, Mor Jambi, berhasil diamankan Tim Macan Polresta Jambi. Pelaku merupakan spesialis pembobolan minimarket yang diamankan di tempat bersembunyatnya di salah satu kos kawasan Jambi Timur pada Senin 26 Desember 2022 lalu. Dirinya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan saat diamankan polisi. Ia merupakan spesialis pembobol minimarket dengan telah beraksi di 31 TKP di kota Jambi. Kapolresta Jambi Kompos Pol Eko Wahyudi mengatakan saat beraksi pelaku menjebol dinding ruko minimarket dengan menggunakan portangan, linggis, dan sejumlah peralatan lainnya. Setelah berhasil masuk ke toko, pelaku menggasak sejumlah barang seperti rokok, susu, dan uang tunai yang masih tersimpan di dalam laci kasir. Yang tersendiri, setelah kita pelajari, sebelum dia melakukan tindakan kejahatan atau membongkar alpamat, dia berulang kali mendatangi lokasi atau TKP itu, dia gambar dulu, mungkin nanti setelah dia menggambar situasi, barang dua atau tiga kali, baru dia melakukan pembongkaran. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Di Basan Jaya, Cik TV, Melaporkan.